Intro Kapolda Sumatera Utara, Irjenpol, Agus Andrianto laksanakan kunjungan kerja ke Kota Parapat, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Kunjungan Kapolda ini adalah dalam rangka kegiatan lomba, kelayakan, keselamatan dan keindahan kapal untuk memperbutkan Piala Kapolda Sumatera Utara yang diikuti sebanyak 49 kapal peserta lomba yang berasal dari Kabupaten Simalungun, Samosir, dan Tapanuli Utara. Kunjungan Kapolda disambut dengan meriah oleh ribuan warga di Pantai Bebas Parapat. Dalam kesempatan ini Kapolda juga melakukan serangkaian kegiatan lain seperti menabur 50 ribu benih ikan emas di perairan dan otoba, meninjau pengobatan operasi bibir sumbing, meninjau pasar murah, dan penyaluran life jacket kepada seluruh kapal. Pasca tenggelamnya KM Sinar Bangun, kondisi pariwisata di kawasan dan otoba kini terlihat sepi dan masyarakat tampak enggan untuk menggunakan kapal motor untuk berwisata di dan otoba. Oleh karena itu tujuan penyelenggaran lomba tersebut adalah untuk keselamatan penyeberangan dan kenyamanan pengguna kapal wisatawan domestik maupun mancanegara. Di akhir acara, Kapolda menyerahkan secara langsung piala dan uang pembinaan kepada pemenang utama lomba yaitu kapal motor sumber satu. Pasca kecelakaan beberapa waktu yang lalu, kita memonitor bahwa situasi dunia wisata di wilayah kawasan dan otoba ini agak menurun. Oleh karena itu, kita mencoba untuk meyakinkan kepada wisatawan baik domestik maupun mancanegara bahwa saat ini kepedulian pemerintah daerah, kepedulian kita sekalian terhadap keselamatan penyeberangan, keselamatan wisata. Ini bisa kita coba untuk bangkitkan, kita gairahkan dengan perlaksanaan lomba. Mudah-mudahan ini bisa meyakinkan kepada wisatawan bahwa keselamatan dan kenyamanan penggunaan kapal wisatawan ini bisa kita jatuh. Terima kasih. Dari Sumatera Utara, Erick Ginting, Triberata TV, Salam Triberata. Terima kasih.